Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di komunitas pola hidup sehat. Saya kasih sedikit cerita aja dari saya. Dulu saya itu pertamanya menggiatkan komunitas yang namanya Eko Enzim. Itu juga ada dari sampai 50 ribu member. Karena di setiap kota besar ada WA Group. Jadi Eko Enzim Bandung, Eko Enzim Samarang, Eko Enzim Solo, dan seterusnya. Sebelah membuat Eko Enzim, menggerakkan Eko Enzim, eh kenal deh ada yang hebat, namanya BioWash. Jadi fermentasinya nggak tiga bulan, tiga lima hari. BioWash ini kayak Eko Enzim. Tentu ada perbedaannya yang pernah saya jelaskan juga di Youtube. Itu untuk lingkungan tanaman. Tapi ada yang diminum, serupa dengan klasik Enzim yang fermentasi satu tahun. Ini fermentasi dua sampai tujuh hari, sampai sepuluh hari, tergantung tujuannya, keperluannya, yaitu Promec. Nah, cerita nostalgia mengenai pengenalan saya akan Promec, yang pasti kalau kefir, probiotik kefir, saya membuat sendiri dari tahun 2009, sampai hari ini. Anda ke rumah saya, pasti ada yang sudah didikin, ada yang di kolkas, bisa minum, karena memang dari 2009 saya tidak pernah berhenti produksi sendiri, tidak dijual, hanya dikonsumsi, dan mengajarkan pembuatan kefir yang bahan bakunya adalah susu. Bagi yang laktus intoleran, atau kanker panjudara tertentu, menghindari bahan binatang, bisa susu almond, susu kedelik. Lalu, menjelang COVID-19, diabetes saya tampuh akibat stres sebenarnya. Karena ifadasyat MLM perusahaan saya bangkrut, ruginya sampai 240 miliar, masih punya utang 18 miliar. Dia berpercaya yang sudah 7 tahun lepas obat, lepas insulin, naik lagi 500-400. Seiringnya juga dengan bertambahnya usia, maka saya butuh vitamin yang ada di buah-buahan, antioksidan, fitokimia, enzim, dan antioksidan yang ada di buah-buahan, tapi saya tidak mau gula yang ada di dalam buahnya. Kalau soal probiotik, sebenarnya saya mendapat dari kefir itu menurut saya saat ini jurnal yang menyebutkan jenis probiotik terbanyak kefir. Jenisnya, kalau jumlahnya ini mengandung 10 juta, tapi cuma laktobacillus cereus, misalnya cuma satu jenis. Kalau kefir kan jurnalnya sampai 72. 16 family, tapi kalau spesiesnya 72. Tapi ketika saya gulanya lebih tinggi lagi, saya perlu probiotik yang berbeda jenis, juga mengandung enzim, fitokimia, antioksidan, seperti yang ada di buah-buahan. Saya mau buahnya, tapi tidak mau fruktusnya. Saya mau buahnya, tidak mau glukosnya. Maka akhirnya sebenarnya kuliah saya di IPB itu teknologi pangan. Dia tahu bahwa lewat fermentasi, kan fermentasi yang saat itu saya ketahui, kan misalnya kombucha, tepace. Tapi kombucha bahannya gula pasir. Tepace memang nanas, tapi biangnya masih dicari ke Spanyol. Itu pun gulanya masih tinggi. Ada sih probiotik yang lain, tempe, kimchi, yakult, yogurt. Tapi di Indonesia waktu itu kebanyakan bergula. Sampai ketemu promik. Menariknya promik ini, waktu saya dikasih cerita yang menyentil saya, mungkin bagi yang lain tidak menyentil. Ini kalau direbus gimana? Ya tidak apa-apa, kata Bu Yvonne. Rebus, mendidih, bikin kopi. Kalau probiotik direbus, ya mati. Mati, jangan direbus 70 derajat, banyak mati. Ini enggak ini. Saya ingat, saya pelajaran kuliah dulu. Kalau itu direbus nggak mati, berarti ada tremophilic-nya. Diabet, diet keto, banyak makan protein. Saya butuh enzim protease yang akan membantu mengore protein. Karena kalau diet low-carbo, tapi high protein, dan enzim proteasenya dalam tubuh udah jelek, udah ginjal, kena. Atau kolesterol melambung. Butuh lipase, butuh protease. Nah, enzim protease itu diproduksi oleh bakteri termophilic. Bakteri baik termophilic, yaitu yang tahan panas. Nah, kalau promik direbus dan masih bisa jadi biang, itu artinya di promik ada bakteri yang tahan panas atau termophilic. Itu yang saya cari. Yang bisa nanti menghasilkan protease. Dalam usus saya, bangun mikrobiom, dan itu akan membantu pencernaan saya terhadap protein yang memang orang diabet, high protein, tinggi banyak makan daging, gulanya rendah. Ketemu nih, ada termophilic. Menurut itu, Yvonne aja masih. Coba di tes gitu ya, nanti bercerita sendiri. Bapak bu, kelebihan mikrobiologi. Tapi saya begitu tahu. Nah, menariknya lagi adalah, setelah direbus, harusnya kan bakteri lactopacillus-nya mati. Tapi enggak loh. Nah, itulah. Makanya dalam pelajaran namanya mikrobiologi, itu ada namanya sense quorum. Dan mikrobs talk. Nah, ini kalau kuliah mikrobiologi. Biar agak, yang ibu biar pusing dulu. Kalau yang bapak seneng. Mikrobs talk atau sense quorum, itu dalam ilmu mikrobiologi, ketika yang jumlahnya banyak, itu akan melindungi yang lain. Jadi, probiotik itu namanya bakteri baik. Bakteri baik tahan panas, ketika itu Promec direbus 100 derajat, maka bakteri-bakteri yang tidak tahan panas, ini dilindungi sama yang tahan panas. Makanya Promec yang direbus, dibikin Juspro, Juspro-nya dibawa ke lab, ada Lactobacillus yang tidak tahan panas hidup. Jadi, bakteri baik itu memang betul-betul baik. Mereka saling melindungi. Kalau manusia itu memang jahat, jadi nggak saling melindungi dia. Saling tipu. Istri aja ditipu, gimana yang lain. Itu namanya setan. Kalau bakteri itu saling melindungi. Jadi, ini memang benar-benar saya semangat banget sampai dia itu bikin WA Group Juspro Surabaya, ketemu Pak Asim, segala macam. Saya pada yang bilang, ini Pak Jodh ini komisarisnya yang punya Promec ya? Burang-burang yang punya. Dapat komisi juga nggak. Kalau yang baru-baru ini saya edus, itu bisnis jujur teman-teman. Itu bisnis ya. Romy lah, Niwana lah. Tapi Promec ini benar-benar bukan. Emang nggak semuanya harus bisnis ya. Karena saya lihat jujur juga ya. Ini kan saya cerita kenapa kok ngendos Promec gitu. Jujur loh. Bu Yvonne itu orangnya baik. Kan saya taunya dulu begitu seminar-seminar begini. Dari yayasan mana? Pantiasuhan dikasih gratis, sekian bok. Di desa ini dikasih gratis, sekian bok. Jadi ya orang baik ketemu baik. Dan sinyalnya nyambung, gelombangnya nyambung. Nah itulah kenapa saya mendorong banyak banget, membantu banyak banget orang bikin Jus Pro. Karena memang ini probiotiknya istimewa. Menurut saya, saya udah dilen dunia ini cari yang termofilic itu belum ketemu selain yang namanya Promec ini gitu ya. Nah oke, nanti plus minus selebihnya ya biar dijelaskan Bu Yvonne saja. Saya peringgalkan Bu Yvonne ini pemilik dari namanya kausa prima ya Bu Yvonne ya? Atau pakai kausa lestari? Kausa prima? Kausa lestari? Kausa lestari. Belum Pak PR ini masih. Oke, itu aja pendahuluan dari saya. Sekarang Bu Yvonne akan menyampaikan segala sesuatu tentang Promec dan probiotik. Nanti saya akan muncul lagi ditanya jawab sebagai hostnya. Saya akan baca-baca pertanyaannya. Karena yang perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Oke, itu aja silahkan Bu Yvonne. Terima kasih Pak Jarot. Saya mulai share screen. Memang besarnya Promec ini nggak lepas dari Pak Jarot juga ya. Karena Pak Jarot dulu nggak kenal Pak Jarot siapa sih. Tapi begitu seminat sama Pak Jarot langsung booming Promec yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang manfaat Juspro. Nah, hari ini tuh banyak kita akan bahas tentang di jenis probiotik yang ada di Juspro. Karena udah lama ya, sudah nggak ketemu sama Pak Jarot. Jadi, ih, pasti kalau diajak Zoom lagi pengen bahasnya tentang probiotik-probiotik yang Pak Jarot pernah sebutin. Ayo coba dites, ayo coba dites gitu. Nah, karena kita sudah menabung nih ceritanya. Jadi, kita mulai nih ngeteh. Ada probiotik apa aja sih di Promec gitu. Apa sih itu Juspro? Dari tadi juga mungkin Pak Jarot banyak sebut Promec, Juspro, Promec, Juspro. Nah, Juspro ini adalah minuman fermentasi yang dibuat dengan starter atau biangnya itu Promec. Ini ya penampakannya dan yang di bawah ini, ini nanti coming soon. Ya, coming soon, warna-warni. Karena ini lagi pilpres ya, bahaya juga kalau warna-warni sekarang. Jadi, mungkin nanti abis tunggu pilpres selesai, kita akan keluar dengan label atau kemasan baru. Dan mengandung probiotik alami, Promec sudah kita tes, ternyata mengandung 7 probiotik. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri sih yang masih umum untuk dites ini, probiotik-probiotik seperti ini. Jadi, kalau mau tes yang lain-lain lagi, mungkin kalau sampai 72 jenis ya, seperti yang kefir, itu kita belum ketemu lab-nya dan juga biayanya cukup tinggi. Jadi, harus nabung lagi gitu nanti ya. Oke. Ini kita akan jelaskan satu per satu. Saya next. Oke, agak ngalek ini. Nah, jadi di sini tuh memang betul ada terdeteksi bakteri termophilic ya. Ada juga streptococcus thermophilus gitu. Jadi, ada terdeteksi di dalam Promec dan Juspro itu sendiri. Juga ada Lactobacillus, Lactobacillus SP, Lactobacillus acidopelia, ada Lactobacillus bulgaricus dan Kasei dan Paracasei gitu. Baik, saya coba ekstri. Bisa next. Kita share screen. Ini ada sedikit gangguan, malam ini jarihan saya. Oke. Coba saya share screen kembali. Oke. Baik. Nah, jadi probiotiknya. Ups, hilang lagi Pak. Bentar. Bentar ya. Oke, di sini ya. Kita kembali lagi. Jadi, streptococcus thermophilus ini mikroba apa nih? Nanti ditambah-tambahin juga boleh sama Pak Jarot. Yang dari berbagai sumber itu juga bisa memecah gulam jadi asam laptat. Dengan demikian memfasilitasi pencaknam kita jadi lebih lancar. Melindungi terhadap iritasi usus kecil dan memerangi di area pagi yang disebabkan dengan konsumsi antibiotik yang berlebihan. Mengurangi peradangan usus dan juga masalah lambung. Grastitis kronis ya, seperti tukak lambung, gerd, emah. Jadi ada luka di dinding lambung kita itu bisa diatasi dengan bakteri ini, probiotik ini. Membantu mengurangi intoleransi laktosa. Nah, jadi nggak semua orang kadang tuh minum susu tuh bisa langsung dicerna. Rata-rata perutnya bisa kembung. Makanya dari itu banyak sekali fermentasi jenis dari susu-susuan. Terus juga mempromosikan pertumbuhan bakteri menguntungkan lainnya. Jadi yang seperti kalau tadi Pak Jarot bilang, streptococcus thermophilius ini, dia ini adalah bakteri yang ngumpulin. Teman-teman yang lain gitu, terus diperbanyak. Jadi dia yang mempromosi bakteri lain bisa punya lingkungan ekosistem yang lebih baik. Termaksud nanti ketika kita minum ada dalam tubuh kita. Lalu juga meningkatkan kesediaan beberapa nutrisi dan produk susu. Jadi nutrisi yang dari produk susu yang kita minum itu bisa ditingkatkan. Biasanya ya umumnya terdapat di yoghurt, geju. Nah, kalau di dalam tubuh kita sendiri, itu ada di kulit, tenggorokan, usus, divagina, direktum. Jadi ini juga pemakaian dari Juspro, Promig bisa dipakai untuk diminum dan juga untuk pemakaian luar. Gitu. Baik. Berikutnya ini kita mau bicara tentang bakteri termophilic. Nah, bakteri termophilic inilah yang membuat Juspro, Promig bisa bertahan di suhu mendekati atau melebihi suhu mendidih. Bahkan sudah ada yang bikin roti dengan suhu 200, itu juga rotinya jadi lebih awet, jadi lebih tahan lama. Dan biasanya digunakan juga untuk bioremediasi, proses penggunaan organisme hidup untuk menghilangkan atau mengurangi polutan di lingkungan. Juga beberapa jenis bakteri termophilic dapat menghasilkan enzim dan senyawa bioaktif. Yang memiliki potensi dalam bidang farmasi, jadi sering dicampurin dalam suplemen-suplemen kesehatan, yang biasanya harganya selangit. Enzim termophilic tertentu juga bisa menghasilkan bakteri termophilic yang bisa untuk terapi, pengobatan penyakit tertentu, dan menukung proses biokingnya dalam tubuh. Nah, uniknya lagi nih, bakteri termophilic ini bisa menghasilkan enzim DNA polimerase. Wah, ini kita kuliah di malam ini ya. Jadi, enzim ini bisa memperbaiki, bahkan merestruktur DNA kita. Nah, biasanya terdapat di mana sih bakteri termophilic ini? Biasanya itu di sumber air panas bumi, kolam air panas atau tempat-tempat dengan aktivitas geotermal yang alami. Terus juga di industri farmasi atau bioteknologi, biasanya digunakan bakteri termophilic ini. Industri makanan dan minuman yang mau memanaskan makanannya, contohnya di beberapa teknik pembuatan geju, supaya bakteri lain tidak mati, nah juga menggunakan bakteri termophilic ini. Berikutnya, juga kita punya Lactobacillus SP. Yang kita tahu Lactobacillus SP sebenarnya banyak jenisnya ya. Nah, kalau kita bicara secara umum, ini menghasilkan asam laktat. Dan yang paling terkenal itu menghasilkan enzim. Enzim apa aja? Nah, ini yang tadi dibahas sama Pak Jarod juga. Enzim itu kita butuhkan untuk bisa mencerna makanan-makanan kita. Jadi, ada Lactase. Lactase ini kita memecah laktosa, jadi kita bisa mencerna. Protase, memecah protein, jadi asam amino, sehingga kita tidak kelebihan protein, merusak ginjal kita. Amylase, kita untuk karbohidrat, dari pati, jadi gula yang lebih sederhana, yang lebih bisa diserap oleh tubuh kita. Fosfatase, memecah fosfat, jadi untuk metabolik mikrobial dalam tubuh kita. Terus juga ada beta-gulkanase, memecah beta-gulkan. Jadi, ini untuk makanan mikroorganisme kita. Nah, biasanya Lactobacillus ya banyaklah kita temukan di minuman-minuman yoghurt, kefir, olahan susu, asinan buah-buahan, bahkan di terasi. Nah, kalau di dalam tubuh, banyaknya dia dikumpulnya di usus, di saluran cerna kita. Kalau jenis-jenis Lactobacillus demikian. Berikutnya ada Lactobacillus acidopilus. Nah, ini kemarin ada yang nanya saya juga di WA. Ternyata Lactobacillus ini, dia bermanfaat juga untuk infeksi saluran kemih, untuk memerangi infeksi saluran kemih. Nah, selain itu juga untuk diare, diare yang disebabkan antibiotik, salah makan, bahkan kemoterapi. Mengapa? Banyak juga testimoni yang habis kemoterapi atau sedang menjalani kemoterapi, dia itu lebih nggak mual. Napsu makannya juga jadi lebih bagus. Memperbaiki tekanan darah dan kolesterol, memerangi infeksi virus, bakteri jamur, jadi untuk kekebalan tubuh kita, termasuk kekebalan bayi. Terus, juga lagi-lagi kalau Lactobacillus itu pastinya menghasilkan banyak enzim yang akan membantu kita menyerap gizi dan nutrisi apa yang kita makan jadi lebih baik. Selain manfaat pencernaan, itu juga ya tadi imunitas dan juga mengatasi alergi. Maka dari itu, banyak juga testimoni yang minum promik, kok tadinya saya alergi MSG, saya sensitif sama gluten, saya alergi seafood, itu tiba-tiba setelah rutin minum akan gejala alerginya nggak muncul gitu karena alerginya sudah diperbaiki. Menjaga kesimbangan mikrobiota juga di vagina dan juga menjaga lingkungan asam yang membantu melindungi floral di vagina. Jadi kalau untuk dibilas dan lain-lain juga bisa. Terutama biasanya untuk ibu hamil ya. Ibu hamil itu sering punya tantangan keputihan. Jadi mau pakai apa gitu kalau dikasih obat, terus kan itu rentan juga untuk bayi di kandungannya. Jadi ini juga bisa jadi alternatifnya seperti itu. Baik, berikutnya ada Lactobacillus burgharicus. Nah ini lucunya, Lactobacillus burgharicus ini biasanya adanya di Joghut Eropa. Tapi ada di promik gitu. Nah Lactobacillus burgharicus ini juga untuk intoleransi laktosa, terus juga membantu kita membersihkan tubuh dari bakteri yang menyebabkan sakit. Jadi dia bersih-bersih badan kita nih kalau bakterinya bukan probiotik, biasanya langsung dilibas gitu ya. Karena tugasnya untuk menjaga keseimbangan dari mikrobiota atau mikroflorar yang ada di tubuh kita. Juga bisa menurunkan kolesterol darah, absorpsi nutrisi, kesehatan mental, dan mood. Nah jadi ternyata mood kita, kita suka marah-marah, atau depresi, itu kita bisa perbaiki dengan asupan probiotik juga. Menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif seperti peptida, bioaktif, dan ah itu panjang banget namanya ya. Nah ini intinya untuk manfaat kesehatan tambahan. Jadi kenapa yang minum jus pro atau promik itu testimoninya kebanyakan bagus-bagus, dan kita punya tagline itu promik balance your life. Karena intinya dengan bakteri-bakteri ini, konsorsium bakteri-bakteri ini, kita menambah bakteri yang ada dalam tubuh kita, dan juga bisa meningkatkan fungsi kerja organ, perbaikan sel, penyerapan nutrisi, dan lain sebagainya. Lalu ada lactobacillus casei, ini untuk ya pasti pencernaan, diaris seperti tadi ya, usus, kolik, kalau untuk bayi kadang suka nangis gitu kan, kolik karena perutnya kembung, makanya kenapa yang minum promik, jus pro walaupun rasanya asam, sakit lambungnya itu rata-rata teratasi gitu ya. Ada penelitian bahkan yang dilakukan dari anak SMA, dia coba ke teman-teman yang punya masalah pencernaan, itu 100% sembuh semua. Terus, ini juga bisa memerangi jerawat, gatel-gatel, alergi, flu, infeksi saluran pernafasan. Diare akut, ya, terus perkembung, jadi lactobacillus casei juga terdeteksi, terdapat di dalam promik, dan tentu saja kalau dibuat jus pro, akan ada di dalam jus pro gitu ya. Nah, kalau biasanya terdapat, selain di fermentasi susu, di jaitun juga, ada di kombucha, dan suplemen probiotik lainnya. Dan ada juga, yang terakhir adalah lactobacillus paracasei, ini untuk menghambat, apa ya istilahnya, luka lambung ya, memperbaiki luka lambung, dan yang paling seru itu adalah menghambat akumulasi jaringan lemak. Jadi, kenapa yang minum promik berat badannya bisa turun? Nah, ternyata setelah di-check-check mikroba-mikrobanya, eh, ada si paracasei ini. Meningkatkan fungsi hati juga, mengurangi total darah dan kolesterol hati, jadi, memperbaiki kerusakan hati kita, apalagi karena alkohol ya. Terus, juga bisa untuk mencegah penyakit menular normal, ya, kembali lagi ke imunitas lah ya, terus alergi juga, saluran pernafasan kurang lebih, seperti teman-teman lactobacillus lainnya yang tadi. Nah, ini biasanya ditemukan di, yang paling beda itu di formula susu bayi biasanya, karena dicampurkan lactobacillus paracasei ini, gitu. Oke, lalu, oke, sebentar. Nah, jadi, dengan begitu banyak manfaatnya, bagaimana kita kalau mau buat si, jus pro ini? coba ya, sebentar. Oke, nah, jadi, jus pro ini dibuat, caranya adalah, satu, kita perlu biangnya promik namanya, terus, habis itu, kita juga butuh, daging buah, yang kita iris tipis-tipis, nggak perlu di blender, cukup diiris, lalu air 5 liter. Perbandingannya, 1, 5, 2, 5. Jadi, satu bagian promik, 5 bagian materi buah, 25 bagian itu adalah materi air. Air rendamannya, kita bisa ganti, jadi air ku, atau air kelapa muda, air rebusan dari rempah-rempah, seperti rebusan dari kayu manis, dari kunyit, itu kita bisa gunakan sebagai air rendamannya. Lalu, kita diamkan 3 hari, atau 72 jam, bisa dengan tertutup rapat, atau terbuka, setelah itu, sudah bisa kita konsumsi. Nah, seperti tadi, mungkin ada pertanyaan, kalau saya keluar kota, ini lupa lebih dari 3 hari, gimana? Ya, nggak apa juga, mau 5 hari, mau 2 minggu, nanti tinggal disaring, ampasnya, terus kita bisa, minum cairannya, gitu ya. Jadi, ampasnya bisa dibuat apa? Ampasnya kita bisa blender, kita bisa buat lururan seluruh tubuh, atau mau kita blender lebih halus lagi, kita buang ke kloset kita, atau ke parit depan rumah kita, itu juga sudah oke. Nah, jadi saya akan demokan langsung, bagaimana kita membuat, membuat jus pronya, ini saya sudah siapin bahan-bahannya. Saya close dulu, di sini saya ada air, airnya saya taruh di botol minum aja, kayak gini, jadi wadahnya itu simple, yang ada di rumah, nggak usah beli-beli lagi, airnya 1,5 liter, ini yang saya punya sekarang. Lalu, saya juga punya, buah, di Palembang lagi banyak buah mangga, jadi berlimpah mangga. Mangganya juga sudah saya siapkan. Nah, tadi perbandingannya kan, 1, 5, 25. Jadi, kalau airnya 1,5 liter, maka buahnya, itu, adalah 300 gram. Kita tinggal masukkan, buahnya ke dalam air, ke wadah yang sudah kita siapkan. Oke. Jadi, kita sudah dipotong-potong, ini buahnya, tinggal kita masukkan saja. Jadi, wadahnya itu, tidak perlu cari yang harus tertutup rapat ya. Kalau misalnya, cuma punya botol, tutupnya hilang, misalnya gimana, tutup pakai tisu, dikasih karet aja juga sudah bisa. Tuh, jadi nggak ribet. Oke, airnya pakai air layak minum. Kalau Bapak Ibu merasa, air galon, air layak minum, ya itu yang dipakai. Kalau air keran yang direbus layak minum, ya itu boleh dipakai. Ya, jadi saya masukkan, tadi, airnya 1,5 liter, buahnya 300 gram. Lalu, pertanyaannya, promiknya berapa banyak? Di sini, saya pakai promik yang buah naga. Ya, ini sudah sering dipakai untuk bikin jus pro. Kalau 1, 5, 2, 5, berarti tinggal 1,5 liter itu dibagi 25. Masih bunyi, gitu ya. Sehingga promiknya saya butuh 60 mili. Atau setara kurang lebih 6 tutup botol aja. Jadi, saya kasih 6 tutup botol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Saya kadang pakai yang buah naga, karena warnanya lebih cantik jadinya. Warnanya jadi begini. Sudah, ini nanti tinggal saya diamkan 3 hari. Biasanya tuh, buah mangganya bakal naik semua, kalau saya nggak pindah-pindahin. Terus ada, bisa ada jamur putih-putih di atasnya, itu juga tidak masalah. Sudah, semudah itu. Ini tinggal saya diamkan 3 hari, sudah bisa nanti saya panen. Oke, jadi saya share slide lagi. Nah, kalau misalnya mau tanya, mau tabel buah apa, untuk apa, di sini nanti bisa di-scan. Dan materinya akan saya bagikan juga di grup. Jadi, Bapak-Ibu yang sudah masuk ke grup, jangan khawatir, nanti tinggal bisa scan. Atau sekarang mau di-foto juga boleh. Ya, di-foto, terus nanti bisa di-scan, kira-kira pakai buah apa, untuk target penyakit apa, gitu, nanti bisa dilihat di sana. Oke. Gimana cara minum jus pro? Karena bukan obat, sebenarnya tidak ada dosis atau takarannya ya. Lebih ke selera dan kesanggupan masing-masing. Tapi untuk awal-awal, kita bisa mulai dengan minum 100-200 ml di pagi dan malam hari. Bisa dicampur juga ke dalam smoothie, jus, kopi atau teh, gitu. Banyak yang kasih testimoni, campur ke kopi dan teh itu jadi lebih enak. Bisa diminum dingin, atau hangat, bahkan panas. Untuk menurunkan berat badan, minumlah 500 ml, habis dalam satu jam. 500 ml setengah liter lah. Jadi kalau tadi ini saya buat satu setengah liter, satu per tiganya. Sepertiganya, itu diminum dalam satu jam habis. Kalau kita punya obesitas yang berlebih banget gitu ya, sampai mungkin susah duduk, susah berdiri, susah jalan, itu bisa dua set. Jadi pagi sekali, malam sekali. Dari bayi enam bulan, sampai manula, bisa minum mulai dari satu sendok makan, dicampur dengan air. Ibu hamil menyusui, juga bisa minum ya, bahkan bisa minum promiknya langsung. Kalau takut asem, biasanya kalau ibu-ibu hamil, ada yang suka asem, ada yang nggak suka asem. Kalau takut asem, bisa dicampur, diencarkan dengan air. Untuk bayi nol sampai enam bulan, itu bisa ditetes saja ke bibir, hanya dioles di bibirnya. Orang dengan penyakit berat, disarankan satu liter total satu hari, untuk minum jus pronya. Oke, jadi di sini anak-anak, bayi itu juga suka minumnya, ya malah mereka nambah lagi, karena bayi itu biasanya, perasa indera, perasanya masih netral ya, masih alami, belum kena ciki-ciki, atau MSC itu, perasa-perasa berlebih, jadi masih oke dengan asem. Dan di sini juga ada bapak-bapak, yang dulunya sempat stroke lama, setelah minum rutin, beliau sudah bisa jalan lagi gitu. Oke, dan ada, bentar, dan juga yang, yang apa, yang kolesterol, atau darah kental, dari foto darahnya tadinya, kental, menggumpal, ada lemaknya, setelah 30 menit minum, diperiksa lagi itu, darahnya lebih buyar, lebih mencar-mencar, seperti itu. Nah, jadi, jus propromik itu, bisa untuk apa saja sih, bisa untuk autisme, sakit lambung, mah atau GERD, myom, kista, tumor, kanker, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, autoimun, untuk diet, menurunkan berat badan, detox, untuk cuci usus kita, untuk mengatasi alergi, untuk toner wajah kita, luka bakar, luka potong, atau sobek, luka bonyok, dari diabetes, jerawat, wasir ambeyen, untuk kompres ke mata kita, kalau mata kita lelah, untuk deep sleep, pencernaan, penyembuhan, pasal operasi, stamina, ini khususnya, buat bapak-bapak, biasanya, paling seru, kalau mau ngomongin stamina, terus paling penting, itu untuk imunitas, karena, akhir-akhir ini, saya dengar, covid mulai ada lagi. Nah, testimoni lainnya, bapak-ibu bisa lihat, di instagramnya, testimoni underscore promik, atau bisa, di instagram, cari menggunakan hashtag, jadi, hashtag lambung promik, hashtag kulit promik, gula darah promik, kolesterol, mata, tidur, mungkin, itu nanti langsung bisa keluar, testimoni-testimoni, dari orang-orang yang sudah menggunakannya, gitu. Nah, yang malam ini saya mau bahas, ini tentang healing krisis. Ketika seorang mengalami perubahan besar, dalam gaya hidup, ya, seperti pola makannya berubah, atau berhenti merokok, atau misalnya, menjalani terapi alternatif lainnya, nah, tubuh dan pikirannya itu, bisa mengalami perubahan, atau respon. Reaksi ini, ditermaksud gejala sementara, jadi healing krisis ini, sementara terjadi, sebelum terjadinya perbaikan, dalam tubuh kita. Nah, healing krisis, atau krisis penyembuhan, itu adalah, proses di mana, ketika tubuh kita, mengalami penyesuaian fisiologis. Ya, dan fisiologis ini terjadi, karena tubuh kita juga, mengalami proses detofikasi, atau pembuangan racun. Kayak, darah yang tadinya kental, mulai encer, terus metabolisme yang tadinya rendah, jadi mulai meningkat, oksigen dalam darahnya meningkat, yang tadi mungkin darahnya, agak lambat, jalannya karena lemak, jadi lebih cepat, gitu ya. Nah, dengan adanya healing krisis ini, bisa diikuti, minum, jus pro, atau promix, tiba-tiba ada rasa pusing, kok tiba-tiba dadanya agak sesak, ngantuk, nah ini banyak yang terjadi ngantuk, tidurnya lebih lama, daripada biasanya, itu bisa terjadi seperti itu. Atau misalnya, kalau ada detoktikasi yang lebih dalam, kita bisa diare, sakit kepala, jadi agak lebih lemes, lesu, susah tidur, mual, nafsu makannya berkurang, itu juga bisa terjadi. Pemakaian luar juga bisa timbul, jadi gatal, kulitnya panas, jerawatnya bisa, tambah banyak, jadi itu adalah proses pengeluaran, jerawat-jerawat yang lain, atau pengeluaran detokifikasi lah ya istilahnya, jadi bisa, ada efeknya, kok ini tambah banyak jerawatnya, katanya ngilangin jerawat, ada juga yang orang sekali pakai, jerawatnya langsung hilang begitu. Jadi ini harus saya jelaskan, sebelum Bapak Ibu kaget, kalau yang belum pernah minum. Jadi, ciri umum terjadi healing krisis itu, ya peningkatan gejala, kalau dulunya kita pernah sakit tertentu, misalnya ada nih, yang sempat bilang, Bu, kok saya minum jus bro, apa, ankle saya, kaki saya jadi nyilu ya, terus saya tanya, Ibu pernah jatuh? Nggak pernah, ternyata. Jadi, ya ada luka-luka lama, atau misalnya, masalah-masalah dalam tubuh kita, yang belum tuntas, itu biasanya bisa muncul lagi, jadi ada peningkatan gejala. Lalu mungkin ada gejala, yang sementara muncul, nggak pernah dirasakan sebelumnya, tiba-tiba mual, atau sebagainya. Nah, ini juga merupakan dari ciri umum terjadinya healing krisis. Selain fisik yang terasa mungkin agak sakit, atau nyeri, kadang kita juga bisa terjadi perubahan mood, bisa lebih sensitif, jadi lebih sedih, nah ini juga termaksud dari proses healing krisis. Nah, selain negatif-negatif, mungkin tadi agak serem semuanya ya, juga bisa terjadi peningkatan energi. Jadi, wah, aku kok jadi lebih fit, jadi nggak cepat capek, nah ini juga proses dari healing krisis itu. Jadi, healing krisis itu, memasuki masa penyesuaian perubahan, perubahan atau perbaikan tubuh kita. Oke, nah catatannya nih, ada beberapa healing krisis, yang memang healing krisisnya berat. Terutama ketika kita punya riwayat penyakit tertentu, atau kita punya benjolan, punya tumor, punya kita, karena ketika detokifikasi terjadi, segala sesuatu yang asing bagi tubuh kita, itu harus dikeluarkan. Bisa berupa BAB, bisa berupa urin, keringat yang lebih banyak, lengket dan bau, dan juga bisa berupa pendarahan. Jadi, bisa saja tiba-tiba setelah minum, ini terjadi pendarahan, terutama ketika yang punya miom atau tumor atau kanker di area rahim. Kadang pecah benjolannya, terutama yang punya benjolan atau kanker di payudara. Bisa lubang, tiba-tiba langsung pecah, keluar darah, keluar nanah, yang baunya itu anjir dan bau busuk, tidak seperti biasanya. Tapi, dari beberapa testimoni yang memang mengalami healing krisis ini, badannya itu lebih jauh, lebih enak. Tidak nyut-nyutan, cuma harus di-maintains betul-betul. Bukan berarti, kalau pendarahan ya cuekin saja, lama-lama habis darah kita. Jadi, tetap kita rawat, luka-luka kita itu tetap kita rawat, tetap kita obati, tetap kita jaga. Gitu ya. Terus, bisa mens lebih lama dari biasanya, atau ada gumpalan yang lebih banyak keluar dari darah mensnya, juga yang tadinya menopos, tidak mens lagi, atau yang tidak mens lagi, tiba-tiba jadi datang bulan lagi. Itu bisa. Bisa juga terjadi nyeri seluruh badan, terutama yang punya autoimun. Itu bisa setulang-tulangnya itu terasa nyilu. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami healing krisis? Kita harus makan lebih banyak prebiotik, jadi makanlah sayur dan buah. Minum lebih banyak air. Saat pendarahan terjadi, kita harus jaga dengan mengasuk makanan yang tinggi zat besi, seperti sayur hijau tua. Kalau bisa dimakan, mentah. Jadi, dibikin smoothies, dijus campur buah gitu ya. Supaya dengan ditambah minum jus pro atau promik itu, akan lebih cepat diserap nutrisinya dalam tubuh kita. Kalau yang healing krisisnya malah jadi susah BAB, karena kerak ususnya lagi dilepas, jadi BAB-nya lebih keras gitu, lebih, apa ya, istilahnya lebih liget gitu ya, kayak, kayak, plastisin gitu. Dibantu dengan minum VCO, satu sendok makan pagi dan malam sebelum tidur. Juga bisa aja yang punya sakit mah, tukak lambung atau GERD, ketika minum promik itu, langsung terasa kembung, nyeri. Nah, namanya istilahnya kalau kita punya luka, jatuh, ketika kita diobatin aja, dikasih, lukanya dikasih obat perih gitu, apalagi kalau kita punya luka lambung. Ketika dikasih obat ya, ada masa-masanya itu perih. Tapi setelah itu lewat, dia, kita, lambung kita akan lebih kuat. Jadi, banyak sekali testimonian, termaksud saya ya, yang sakit mah, yang tadinya banyak banget, makanan yang nggak bisa dimakan, karena memicu gas di lambung, sekarang saya makan apa aja, nggak masalah. Nah, jadi kalau terjadi lambung kembung, atau makin nyeri, minum kurang lebih 50-100 mili promik, nanas, dicampur air hangat 1 gelas. Kalau nggak parah-parah banget, pakai jus pronya aja bisa. Minum lebih banyak jus pro, atau sesekali promik langsung, jadi bukannya dihentikan, tapi kita minum malah lebih banyak. Kompres dengan jus pro bagian yang nyeri, terutama yang punya benjolan, atau yang lagi nyeri tulangnya gitu ya, saat mengalami healing krisis. Nah, ada beberapa orang juga merasa, kok saya minum promik, tidak ada perubahan apa-apa ya, mengapa promik ini tidak bekerja dengan baik? Nah, itu biasanya setelah ditanya-tanya lebih jauh, satu, tidak disiplin minum. Kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Atau yang kedua juga, tidak jaga makan. Jadi, niatannya mau sembuh, tapi pola makannya tidak berubah. Gitu ya, apa aja masih dimakan. Ibarat kita mau benerin tubuh kita, kita asup nutrisi atau probiotik yang baik, tapi pekerjanya ini enggak dikasih bahan baku gitu. Bahan bakunya malah yang kita makan itu asal-asalan, jadi tubuh kita itu enggak ada bahan untuk diperbaiki. Terus, minum jus pro atau promiknya itu terlalu sedikit, jadi enggak ada efeknya. Karena, masing-masing tubuh manusia itu beda-beda. Ada yang hanya cukup minum sehari satu sendok makan aja, dia punya efek. Dia bisa ngerasain bedanya. Ada yang minum udah satu liter aja, mau satu bulan, kayaknya biasa aja gitu. Jadi setiap orang itu punya, apa ya, karakteristik kebutuhan probiotik masing-masing itu berbeda. Apalagi jus pro promik ini bukan sebuah probiotik yang ada dosis atau didosis ya, bukan obat gitu. Terus, masalah kenapa enggak sembuh-sembuh, kenapa enggak membaik, tidak berusaha menjaga pola pikiran. Semua penyakit rata-rata bersumber dari pikiran. Tadi Pak Jarod juga baru cerita diabetesnya yang sudah tujuh tahun adem ayem tiba-tiba muncul lagi karena pikiran. Rata-rata orang sakit itu karena pikiran. Sakit mah gak sembuh-sembuh mau dikasih obat apa aja. Kalau masih overthinking, kalau masih negative thinking, pikiran yang gak dijaga, pasti gak akan sembuh-sembuh. Terus tidak ditukung dengan lingkungan yang positif. Ada namanya efek placebo, ada namanya efek nocebo. Ketika lingkungan kita memberikan efek nocebo, apapun yang kita asup, selalu diberikan sugesi ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil, maka mindset kita sendiri juga tidak akan berhasil. Efek nocebonya terjadi seperti itu. Lalu bicara tentang biaya nih, banyak yang tanya nih, emangnya promik berapa sih? Kalau kita mau bikin jus pro, biayanya berapa sih? Nah ini saya kasih gambarannya, promik nanas 200 mili, di harga anggaplah 65 ribu ya, setelah ongkos kirim dan sebagainya, 65 ribu. Kita pakai buah 1 kilo, ini kan resepnya nih, promik 200 mili, buah 1 kilo, airnya tadi 5 liter. Buah 1 kilo, anggap buahnya yang bagus deh, 20 ribu gitu ya, gak nyolong punyanya tetangga gitu, jambunya belimbingnya aman tetangga punya. Jadi kita belilah 20 ribu. Lalu 5 liter air, sekarang tidak ada yang jual galon per 5 liter lagi, jadi lebih praktis. kurang lebih 15 ribu. Jadi untuk bikin jus pro 5 liter, itu biayanya 100 ribu. Satu gelas jus pro, satu gelas belimbing, 200 mili itu, kita hitung-hitung jadinya cuma 4 ribu. Dan kita sekali buat 100 ribu itu jadinya 25 gelas. Nah, Bapak Ibu bisa pikir, kira-kira kalau kita beli di warung, di luar, lagi jalan-jalan ke tempat makan, pesan segelas es teh manis harganya berapa? Harganya lebih mahal daripada 4 ribu. Itu hanya teh dan gula. Kalau yang ini, udah mengandung banyak manfaat baik. Jadi harusnya, harga, ya, bukan harga suplemen yang sampai juta-jutaan gitu, jadi semua orang bisa menikmatinya. Nah, lalu, gimana aromanya? Gimana baunya? Karena promik ini dibikin tanpa ada tambahan perasa, pewarna, essence, atau kimia apapun, penstabil. Jadi, aromanya itu tidak bisa konsisten. Beragam. Karena itu aroma alami fermentasi yang terjadi, nggak diapa-apain lagi. Dan aroma ini bukan menjadi tolak ukur. Ya, kalau di promik, justru aroma ini tidak menjadi tolak ukur, tapi warna. Kalau berubah warna jadi hitam, itu jangan diminum. Ya, tapi kalau, oh kok baunya begini, aromanya begitu, ya itu nggak menjadi tolak ukur. Masih bisa diminum sebenarnya. Tergantung dari selera aja sebetulnya. Balik-balik lagi ke selera. Lalu juga ada masalah, botolnya kok penyok, atau promiknya kok botolnya penyok nih, kembung nih. Berarti bahaya nih, nggak bisa dikonsumsi lagi atau gimana. Jadi, sebenarnya tidak. Botol penyok dan kembung itu karena ya, promik ini kan ada CO2-nya, dan juga ada suhu luar botol dan sebagainya. Jadi, botol yang penyok atau kembung ini tidak mempengaruhi manfaat si promiknya. Orang Pak Jarot rebus aja, masih oke gitu, apalagi cuma masalah penyok dan kembung. Justru botolnya bisa penyok dan kembung, jadinya tidak bocor. Dan biasanya terjadi di botol 1 liter, karena isinya kan mendekati penuh ya. Kalau botol-botol size lain, sepertinya nggak ada masalah. Dan ini juga berarti si promik itu memang aktif gitu, lincah ya. Jadi, pas lagi di antar-antar kurir itu, ya antara dia tambah banyak gasnya, atau malah di suhu di luar botolnya misalnya lebih dingin, atau gimana dia jadi agak kempes, seperti itu. Nah, ini juga banyak pertanyaan, karena promik sekarang ada tiga varian. Awalnya memang promik keluarnya nanas, tapi suka dikira tetace itu ya. Maka dikeluarkan lagi dua varian lainnya. Ada nanas, ada buah naga, ada jambu kristal. Kurang lebih gambarannya itu yang nanas untuk mah, ger, tukar lambung, kolesterol, darah tinggi, sakit jantung, terutama penyumbatan darah, dan paling asm rasanya, dari testimoni yang lain. Dan kalau nggak kuat yang minum jambu kristal, biasanya ya minum yang nanas. Karena jambu kristal ada yang suka aromanya, ada yang nggak suka. Lalu juga bisa pakai buat kulit, pemakaian luar ya. Kalau buah naga itu lebih untuk yang susah BAB, menstruasinya nggak lancar, yang juga nggak suka terlalu asem, warnanya lebih cantik. Terus juga untuk pasca pemudaan operasi, nah, untuk kita supaya recover sel-sel jaringan kita yang sobek, habis operasi itu jadi lebih cepat, nah ini bisa pakai buah naga. Nah, yang jambu kristal itu yang buat diabetes, autoimun, kanker yang ngeri-ngeri lah sebenarnya. Karena jambu kristal ini lebih sensitif dan powerful. Warnanya juga bisa berubah jadi pink. Kalau sudah dibuka tuh warnanya bisa berubah jadi pink. Karena jambu itu, jambu itu sendiri dia punya pigmentasi warna pink. Jadi dia bisa berubah warna jadi pink. Pada prinsipnya semua punya fungsi yang sama dan mirip gitu ya. Hanya ada yang lebih cepat efeknya kebadan, ada yang lebih kuat efeknya kebadan. Makanya ada yang kalau minum jambu kristal, healing kristisnya terlalu berat, nggak kuat, turun menjadi pakenya nanah gitu ya. Promik ini sendiri bisa diminum langsung bagi yang repot. Misalnya, aduh kalau saya bikin-bikin jus pro repot. Jadi kalau mau minum langsung gimana? Bisa diminum langsung atau kalau mau diencerkan juga boleh. Dua sampai lima tutup botol, satu gelas. Atau misalnya taruh di botol minum kita. Bisa satu banding satu yang untuk jaga imunitas kita. Karena kita kemana-mana seperti itu. Nah, selain promik bisa dijadikan minuman fermentasi namanya jus pro, promik ini juga bisa dibuat kimchi. Jadi promik itu kena garam, bakterinya nggak mati. Malah dia mempercepat proses fermentasi yang menggunakan garam. Nah, nanti juga bisa di-scan resepnya ketika saya bagikan PDF-nya ini nanti. Juga bisa dibuat yoghurt atau kefir ya. Karena saya sendiri jarang minum yoghurt atau kefir. Jadi ada yang bilang, oh ini teksturnya kefir nih, ini ada teksturnya yoghurt nih. Perbandingannya satu banding sepuluh, satu bagian promik, sepuluh bagian susu alami. Jadi, carilah susu yang sealami mungkin, taruh saja tertutup di suhu ruang 24 sampai 48 jam. Terus juga bisa dibuat kecampuran roti dan kue kita, supaya lebih fluffy, lebih lembut, dan juga bisa lebih awet. Karena promik ini sendiri bisa digunakan sebagai pengawet alami. Juga kita bisa bikin sabun, baik sabun padat atau sabun cair. Ini ada video cara pembuatannya oleh Bu Erna. Nanti kalau di-scan ini bisa keluar. Ya, tutorial yang Bu Erna berikan untuk membuat sabun-sabun dari juspro atau promik. Selain itu juga ini ada resep toner wajah. Nanti ketika PDF-nya saya berikan, Bapak-Ibu bisa nyontek. Yang bisa mengulangi flag hitam Ibu ini, dia pakai apa aja sih materinya. Nah, teman-teman juga bikin toner pakai apa aja sih. Nanti bisa dilihat di sini. Lalu, di sini juga ada cara pakai promik dan juspro untuk pemakaian luar. Jadi ini kalau di-scan nanti sudah langsung ke website-nya, sudah akan ada daftar ini. Yang bisa Bapak-Ibu baca dan lihat. Oke, jadi yang malam ini agak cukup singkat sih, karena lebih seru kalau tanya-jawab kayaknya ya. Lebih seru kalau langsung tanya-jawab. Atau ada yang punya testimoni, bisa langsung di-sharingin, diceritakan juga di sini. Dan inilah tadi website lagi apa? WA Group. Jadi kalau mau bergabung di komunitas, ini Bapak-Ibu bisa langsung scan juga atau screenshot yang belum masuk grup. Ini di-screenshot dulu. Supaya kan materinya di-share ke grup. Kalau Bapak-Ibu belum masuk ke grup, gimana mau dapet materi ini? Jadi yang halaman ini boleh di-screenshot dulu. Nanti di-scan QR-nya untuk langsung masuk ke WAG untuk pertemuan malam ini. Sehingga nanti ada apa-apa, bisa langsung tanya, bisa langsung praktek, bisa langsung interaksi lah di grup tersebut. Oke. Lalu mungkin yang terakhir nih, pesan sponsor sedikit. Kawas yang saya pakai, saya Pak Jarod pakai. Kalau Bapak-Ibu mau beli, juga ada di Tokopedia. Nah, ini membeli kaos ini sebenarnya mendukung kegiatan kami juga. Selain Juspro, kita juga sebenarnya ada yang namanya Biowas. Dan di Palembang, kita punya kegiatan pengolahan sampah organik. Dijadikan pangan gitu. Dijadikan pangan organik. Jadi kalau belanja-belanja merchandise, kaos ini juga salah satu mendukung kegiatan kami di dalam pengolahan sampah, di dalam kegiatan lingkungan. Sebetulnya ke arah yang sana. Oke. Oke, paling itu saja dari saya. Presentasi malam ini. Lebih banyak membahas kandungan probiotik dari promik itu sendiri. Dan sedikit manfaat yang mungkin Bapak-Ibu yang lain sudah tahu. Dan tentunya, itu kalau lebih lengkap jelasnya itu ada di video yang Pak Jarod sudah share juga. Jadi harus dilihat videonya. Dan ini kemasan barunya. Nanti kalau sudah muncul, biar Bapak-Ibu tidak asing sama promik. Kalau sudah jadi warna-warni. Jadi ya ini gambarannya. Paling dari segitu, Pak Jarod share saya malam ini, kita lebih seru kayaknya langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan Pak Jarod, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Ibu Yvonne. Kita akan langsung ditanya-jawab. Makanya dibuat BA Group. Karena ini pertanyaan banyak banget. Sudah 40 lebih nih, pasti nggak selesai. Kita dibatasi sama waktu. Karena sekarang saya belajar disiplin. Jam setengah lima, jam lima bangun. Jam sepuluh saya tidur, udah pasti ya. Kerjaan nggak selesai, mau diselesaikan juga. Waktunya tidur, ya tidur. Jadi saya jam sepuluh malam tidur. Jam sembilan, sembilan sepuluh empat, paling lama, ya sudah selesai. Pertanyaannya nggak selesai. Dia tanyakanlah di BA Group. Jangan tanya ke saya ya. Jadi sekali lagi maaf, saya tidak sesabar orang lain dalam mengajar, terutama menjawab lewat pribadi. Biasanya kalau yang nanya di grup-grup, bahkan yang dua arah pun, kayak member apotek VHS, nanyanya Jabri, aku jawabnya di grup. Karena biasanya pertanyaan satu orang itu, pertanyaan yang lain juga. Jadi supaya efisien. Jadi yang lain mau nanya, ya sudah, sudah kejawab dengan pertanyaan orang lain. Maka dibuat WA Group. Sekali lagi, WA Group itu untuk Anda belajar. Yang nggak mau belajar, ya sudah. Tapi jangan harus nggak masuk WA Group, Kebanyakan, tapi Jabri saya. Saya jawab. Kita kasihnya link WA Group. Nanti kalau sudah selesai belajar, silakan kalau kebanyakan lab. Termasuk WA Group PHS, ada WA Group Diabetes. Sekarang saya sudah nggak ada waktu untuk nge-post yang berbeda. Jadi di-postnya sama saja. Jadi kalau Anda ikut WA Group PHS, ikut Diabetes, ikut lansia, left yang dua. Tinggal satukan saja, sisain yang satu saja. Dulu saya ada waktu, kanker di post ini, lansia di post ini, nafas di post ini. Sekarang semuanya sama, karena sebenarnya orang lansia butuh probiotik juga. Orang diabet butuh probiotik juga. Jadi kalau Anda kebanyakan grup, ikut lansia sehat, ikut pola hidup sehat, ikut pola nafas. yang tiga ini, jadi ini satu, lalu tambah saja probiotik, apa, juice pro, misalnya gitu. Oke, sekarang kita akan mulai tanya-jawab, saya akan bacakan pertanyaannya. Mungkin ada yang langsung saya jawab ya. Apakah bakteri yang terdapat dalam kefir sudah terdapat dalam promek? Tidak. Beda. Beda jenis probiotik, beda jenis mikrobanya. Kalau kefir jurnalnya ada yang sampai 72 macam, tapi juga bukan berarti promek cuma 12 misalnya, atau 10. Itu yang baru dites. Satu kali ngetes itu tergantung ya, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Begitu makin susah bakterinya, bisa 20 juta satu bakteri. Makanya kebanyakan juga orang yang bikin kefir aja mengandung bakteri. Dia cantumkan cuma 11, cuma 8, Pak, nggak 72. Emangnya butuh uang 500 juta bisa nyantumin semuanya. Tapi pada dasarnya kapsul probiotik pun berbeda merek, berbeda jenis probiotik. Bahkan nanti Anda sudah biangnya promek, tapi buahnya berbeda, hasil akhirnya bisa ada perbedaan komposisi. Pertanyaan berikutnya lagi, selain nanas, apa bisa dijadikan starter? Tadi sudah dijawab ya. Mungkin langsung dijawab, Bu Yvonne. Baik, selain nanas bisa. Tadi kan variasinya ada buah naga, jambu kristal, buah apa. Tiga-tiganya bisa. Tiga-tiganya bisa untuk disputer ya? Dilangsung. Itu kan juga bisa ya, Bu, ya? Bisa, Pak. Jadi yang duitnya Sultan kan ada capek, lah, udah langsung aja bikin biangnya itu diminum. Karena ini sebenarnya bukan biang ya. nah ini teman-teman kenapa saya endorse Promek. Anda beli merek yang lain. Misalnya mau yakut lah, mau tepacema, mau kimchi, mau yoghurt. Itu beli, diminum. Selesai gitu loh. Kalau Promek ini, beli-beli diminum, ya nggak apa-apa. Yang duitnya banyak, beli aja Promek itu biangnya diminum aja. Ya, nggak masalah. Tapi hebatnya, Promek ini beli-beli probiotik, bisa diperbanyak, dijadikan, dijadikan biang lagi. Kami tidak menyarankan. Karena seperti yang Pak Jarud bilang, begitu kita campur buah aja, bisa aja mana yang lebih dominan, mana yang lebih sedikit, itu bisa berbeda-beda. Apalagi nanti campur lagi, campur lagi. Dan kalau kita gunakan untuk minum, mengapa akhirnya Promek itu kita juga ada perusahaan yang bisa bertanggung jawab gitu. Supaya kita nggak ngasal, oh ya pakai ini, pakai ini, pakai ini, begitu diminum, 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 bukan tambah sakit, tambah semeraut gitu ya. Jadi memang untuk dibikin lagi, kita lebih sarankan pakai Promeknya. Dan itu pun tadi biayanya aja cuman Rp4.000 segelas. Lebih murah dari S.T. Manis. Bisa dijual. Boleh ya? Jual Juspro boleh ya, Bu Yvonne ya? Boleh. Sangat boleh. Di sini ya, kalau ada Bu Ana, tuh Bu Ana udah profesional penjual Juspro itu. Jadi bikin beli Promek, lalu jual Juspro. Ya, bukan jual Promek, Promek. Ya, betul. Kalau beli Promek, lalu jual Juspro. Juspro Jarud, Juspro Ana, Juspro apa, terserah. Boleh bakal, ini menghidupkan UMKM. Oke, apa Promek bisa mengatasi keputihan pada lansia? Sangat bisa. Jadi Promek sangat bisa mengatasi keputihan, jadi dicampur di air bilasan terakhir ya. Terus kalau misalnya ibu-ibu masih pakai panty liner, di panty linernya bisa disemprotkan Juspro atau Promeknya. gitu. Apa pengaruhnya jika fermentasinya lebih dari 3 hari? Misalnya 4 sampai 7 hari? Ya, enggak kenapa-napa juga sih. Tapi kebanyakan testimoni kalau yang biasa minum di 3 hari sampai ya 2 minggu lah ya, itu rasa asemnya, gasnya itu kan lebih strong. Karena dia kalau lewat udah mulai sebulanan, dia tuh akan mulai membening dan gasnya dan lain-lainnya tuh udah akan mulai plain. jadi yang belum enggak terbiasa atau yang doyannya asem, bersoda, nah itu akan nyari minumnya yang seger-seger nih. 3 hari udah mulai diminumin, bahkan kadang 2 hari pun saking enggak sabarnya udah mulai diminumin gitu. Ya, tapi sarannya di 3 hari ya Bapak Ibu ya, di 3 hari kalau mau lewat sebenarnya enggak apa-apa juga gitu. Oke, ya teman-teman saya kan diabetes, jadi kita, saya pernah sama dokter Mira ngetes. Ketika fermentasi 4-5 hari bahkan sampai 5 hari kita tes pakai defraktometer untuk ngatur kadar gula itu ketika 4 hari itu masih sekitar 10 persen. Maka kita akan dilanjutkan sampai 7 hari itu bisa sampai 3-4 persen. Nah, gulanya berubah jadi apa? Ya, berubah menjadi kelompok asam laktat atau asam organik tergantung bakteri-bakteri yang ada di dalamnya baik dari biangnya ataupun dari buahnya. Tapi emang ini cukup banyak dominan misalnya bakteri asam laktat mengubah laktus, mengubah gula, fructose yang tadi sudah disebutin jenis-jenis bakterinya. Artinya, makin lama makin kecut karena gula berubah menjadi asam organik. Nah, tubuh kita butuh basah, butuh asam. Jadi, bahkan makanya promik ini yang banyak asamnya bagusnya itu diminum saat makan kalau dari saya. Ini tips dari saya. Kenapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Pas jam makan, tubuh itu keluar asam lambung untuk membuat lambung itu pH-nya sekitar 2. Supaya apa? Supaya bakterinya mati. Jadi, kalau mau minum air alkali 1 jam atau 2 jam setelah makan. Pas makan, minumnya air alkali, gimana supaya lambung pH-nya 2? Kalau nggak dibawa 2, minimal 3. Nggak dibawa 3, bakteri nggak mati. Bakteri nggak mati. Ya malah masuk ke pencernaan makanan yang kalau kita makan itu kan nggak mungkin steril. Ada udara, ada tangan kotor, ada apa. Nah itu untuk menjamin masuk ke usus itu steril, tubuh itu membuat mekanisme. Pada jam makan, keluar asam lambung. Nah, kalau pas makan itu minumnya alkali, air alkali, maka akan dikeluarkan banyak sekali asam lambung. Makanya ada orang yang malah mahgerd itu karena kekurangan asam lambung. Kenapa kekurangan? Kalau makan, minumnya alkali. Salah. Pas makan itu, minumlah jus pro, minumlah kefir, minumlah probiotik. Sehingga campuran makanannya sudah jadi 4 atau 5. Untuk mencapai 3, dia nggak banyak produksi asam lambung. Jadi jangan saking pengennya tubuh alkali, lalu minum jus pro, nanti tubuhnya jadi asam. Tubuh kita tuh lambung itu harus asam. Kalau mau bikin alkali tubuh, olah nafas. Supaya darahnya banyak oksigen. Anda minum air alkali sampai lambung, ya diasamkan. Kalau minumnya pada jam makan. Jadi, Anda jangan takut minum jus pro. Udah capek-capek olah nafas ini. Wah, minum jus pro, nanti kan tubuhnya jadi asam. Ini orang nggak ngerti fisiologis tubuh, dia pikir kayak tanki kimia, gitu ya. Justru, jeruk aja rasanya asam, bikin tubuh alkali. Jadi, jangan takut minum probiotik, terutama pada jam makan. Terus, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang lain. wadah untuk fermentasi, baiknya beling atau plastik. Atau kalau plastik, plastik yang bagaimana? Baiknya sih, beling, plastik sama aja. Jangan logam, apalagi aluminium. Kalau untuk bikin tiga hari, stainless steel masih oke, tapi jangan disimpan lama-lama pakai logam. Gitu. Jadi, mau pecah, mau plastik, boleh bebas ya. Kalau bisa, plastiknya BPA free pastinya ya. Ya, jadi teman-teman pastikan, kemarin baru heboh ya, merek air tertentu, ternyata nggak BPA free. Begitu dihebohkan, sekarang diganti semuanya. Merek air yang lain, memang selama ini sudah pakai yang TFE. Jadi, kalau untuk fermentasi, nah, kalau beling, bahayanya apa? Meledak, misalnya kan. Tapi sebenarnya, kalau fermentasi tiga-empat hari itu tidak akan meledak. Ya, bikin eco-ensim, itu baru, tiga bulan. Pergi seminggu, meledak tuh. pergi tiga hari, meledak. Nah, ini tiga hari sudah diminum. Dan nutupnya kan tidak rapat. Nutupnya, misalnya dikaretin plastik pun beda kayak fermentasi klasik enzim yang bulan kedua sampai ke-12, nutupnya rapat total. Atau eco-ensim, ditutup rapat, meledak. Kenapa? Karena bikinnya tiga bulan. Sedangkan Juice Pro ini cuma tiga hari, empat hari, lima hari, tujuh hari, ya belum meledak, Anda sudah panen. Jadi sebenarnya, pakai beling pun aman, tapi takutnya kalau nutupnya rapat, terus meledak bahayanya. Plastik, pakailah yang BFA free. Wivon, kalau orang sakit stroke, ada saran buah yang khusus nggak? Kalau gampang dapet, pakai anggur hitam. Itu lebih cepat sih. Kalau nggak ada pun, mau pakai ada buah apa aja, yang penting diminum rutin, itu rata-rata sih bisa, ya bisa badir diri, bisa bangun gitu. Udah bisa bergerak lah. Dan tergantung usia juga ya. Kadang saya bilang gini, Pak Jarut kan bisa ya, struk ternyata yang udah 98, Pak. Susah juga saya bilang ya kan. Ya perlu diketahui bahwa, manusia ini juga menua, organ kita, fisik kita ini juga ada waktunya gitu. Realistis lah, yang realistis. Kalau orang mau langsing, kan minum juice pro katanya bagus. Nah gimana kalau saya malas justru, mau menaikkan berat badan? Nah itu suami saya, Pak. Jadi, kami minum juice pro dari galon, atau wadah yang sama, saya turun berat badan, beliau naik berat badan. Jadi, ya tadi, seperti tadi, Microp Talks ya, Pak ya. Ketika masuk ke inangnya, atau tubuh masing-masing dari kita, mereka akan menyesuaikan, dengan mikrop juga, yang ada di tubuh kita, kebutuhan tubuh kita, gitu. Makanya, ini juga jadi misteri, walaupun promik, atau juice pro ini asam, ketika direndam telur, itu cangkangnya nggak lembek-lembek, Pak. Nah, Microp Talks itu benar-benar terjadi, gitu ya. Jadi, mereka tahu, mana yang harus dilembekkan, mana yang nggak perlu, mana yang harus dikurusin, mana yang harus digemukin, gitu Pak, kira-kira. Ya, kalau mau, mau naik berat badan, sebenarnya, minum juice pro itu, namanya juice probiotic, ya. Kalau Anda cari probiotic, minumnya juice probiotic. Kalau Anda mau berat badan naik, sebenarnya, kalau yang cara murah itu dicoba-coba, coba makannya karbohidratnya dibanyakin, ya. Asalnya nggak diabet, loh, ya. Atau kalau begitu dicoba, makan nasinya dibanyakin, Pak, karbohidrat lah, pokoknya, nasi, upi, singkong, kok nggak naik? Sekarang diganti, tiga minggu ke depan, nyobanya 21 hari, ya. Ganti lemaknya dibanyakin. Tapi lemaknya jangan lemak jeruan, ya. Karena ada orang yang naik berat badannya, terbantu ketika asupan lemaknya cukup. Ada orang yang terbantu ketika karbohidratnya cukup. Yang ketiga, kalau proteinnya cukup, plus latihan otot. Jadi, berat badan naik bukan dari tambahan lemak, tapi tambahan otot. Itu kalau mau coba. Paling murah itu, paling murah itu coba-coba. Kalau mau akurat, ya saya sering meng-endorse tes DNA untuk genomic diet. Itu metabolisme ketahuan. Oh, Anda pengaruh karbohidrat rendah, mau makan nasi tiga piring, bukan tambah berat badan, gula darah naik, gitu ya. Jadi, kalau mau akurat, tes DNA. Tapi agak mahal, 7,9 juta. Anda boleh jawab di saya. Tapi kalau Anda misalnya, Pak, saya nggak punya duit, Pak. Ya, saya juga nggak akan nyumbang, gitu ya. Tapi saya sarankan, coba-coba. Coba-coba aja, gitu ya. Dicoba, dicoba, gitu ya. Coba yang mana? Yang menaikkan berat badan. Apakah lemak, kabel hidrat, atau protein. Tapi kalau protein harus dengan latihan otot. Ketik aja, masuk YouTube, nambah otot, lansia, jarot. Nambah otot, jarot, itu ada tips bagaimana menambah berat badan, kombinasi antara protein dan latihan otot. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu Yvonne, gimana ciri-ciri bahwa fermentasi ini berhasil atau gagal? Ciri gampangnya, satu, buahnya naik. Kedua, rasanya asem bersoda, gitu. Hambar-hambar bersoda, rasanya. Keluar buih itu biasa, ya? Keluar buih, jamur putih itu biasa. Jangan takut, gitu. Kalau hitam, baru takut. Jamurnya putih, ambil aja pakai tangan, diolesin ke muka, loh. Kinclong, gitu. Ya, betul. Kinclong kayak wajah Pak Jarot, nih, makin kinclong. Udah lama gak ketemu juga. Nah, kalau muncul yang hitam, gimana? Biasanya itu dari buah yang terapung ke atas, dia gak kerendam. Jadi ya, buahnya diangkat aja, jamur hitamnya diangkat aja, bawahnya masih aman untuk dikonsumsi. Itu. Saya sudah buat Juspro dari tahun 2019, tapi masih punya pertanyaan. Materi rendaman Juspro bisa puluhan macam buah seperti buat klasik ensim. Buahnya bisa macam? Bisa, ya. Saya gak pernah bikin satu macam. Kalau saya bikin 5, 6, 7, 8 macam, saya bikinnya macam-macam. Tapi jangan apukat, jangan duren. Itu menurut saya, ibu-ibu perlu belajar kombinasi ya. Ketemu yang asik mana? Eh, ternyata apa? Kalau ada nangkanya enak, lo wangi, gitu ya. Eh, ternyata kalau ada cemperdaknya ngacong. Eh, ternyata kalau ada pisangnya, dicampur apa-apa jadi enak, misalnya gitu ya. Maka nanti masuk. Yang suka bergah. Betul, yang suka pakai pisang. Nah, pisang itu gasnya lebih banyak. Pokoknya intinya buah lunak. Makin buahnya makin lunak, gasnya makin banyak, gitu. Kalau saya suka gini, teman-teman ya. Buah yang keras, misalnya kayak pir, apel, itu tak masukin duluan. Nanti hari ketiga, saya tambah lagi tuh. Apa, yang paling saya suka memang buah naga ya. Warnanya jadi enak, kincelong gitu. Warnanya pink, apa, merah gitu ya. Nah, buah hari ketiga, karena saya tambahin lagi yang lembek. Apakah itu buah naga, atau itu pisang yang agak lembek. Jadi, saya tambah lagi, tiga hari lagi. Maka saya fermentasi sekarang minimal enam hari, tujuh hari. Seminggu lah kira-kira. Tapi itu buah yang keras, tak masukin duluan. Jambu kristal. Nah, kalau pengamatan saya, yang manis kayak nenas, mangga, pisang, yaitu makin manis kalau tiga hari enak. Tapi kalau misalnya tujuh hari, lapan hari, makin manis, jadinya makin kecut. Karena gulanya makin banyak, artinya yang diubah menjadi asam lebih banyak. Jadi, kalau kita misalnya sampai dua minggu, begitu ya, makin manis buahnya, makin kecut hasilnya. Makanya kalau nggak ada diabetes, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang banget. Dua, tiga hari, oke ya. Makin manis buahnya, biasanya juga kayak buih-buihnya, busa-busanya banyak. Kalau itu makin manis buahnya, karena makin banyak gulanya. Gula di fermentasi, menghasilkan asam, amino, asam-asam organik, maaf, asam, plus ada nanti gasnya. Nah, gasnya itu yang membentuk menjadi seperti buih di atas. Bagaimana kita kalau ada gangguan ginjal, ginjal kronik? Kalau ginjal kronik sih, ada yang kami terapi, memang butuh waktunya lama. Karena kan asupan cairannya juga terbatas. Jadi, mulai dari satu sendok makan, satu sendok makan, itu setahun, satu tahun setengah, mulai keringetan, mulai pipis. Terapinya pelan-pelan. Yang ini saya jawab ya, kalau orang punya sakit, mah gimana? Tadi saya bilang, saat makan saja, kalau mau paling aman. Karena probiotik itu tidak akan rusak oleh makanan. Justru, saat makan, misalnya, kan kita makan sayur. Sayur itu prebiotik. Buah itu prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi, kalau orang itu sebenarnya nggak pernah minum antibiotik, lahir itu kita bawa probiotik dalam tubuh kita lewat ibunya. Asal ibunya juga waktu hamil nggak minum antibiotik. Jadi, makanya dokter Tansu Chen itu pernah begini. Dia kalau ngomong emang suka ekstrim. Kita itu nggak perlu minum probiotik. Jangan dipotong di situ ya. Itu kalimat berikutnya. Kalau, dia pasti pakai kalau, nggak pernah minum antibiotik. Kalau kita suka makan sayur, serat, karena sayur, buah itu adalah makanannya probiotik. Maka disebut prebiotik. kalau kita, misalnya, Jus Pro kan kecut. Misalnya, nggak tahan kecut nih. Jus Pro dicampur dengan Jus Buah. Jadi, bagi saya, prebiotik, buah di Jus, atau di blender, smoothie ya, bukan di Jus ya, di blender ya. Blend buah, itu prebiotik. Dicampur sama Jus Pro, itu probiotik. Istilah saya, itu jadi probiotik. kalau yang tahu probiotik ya. Jadi, maksud saya, probiotik, dicampur probiotik itu keren. Jadi, misalnya, mau dikasih buah, ya boleh. Atau sambil makan, pas makan buah, makan manis. Lalu makan, minum Jus Pro. Atau pas makan biasa aja, makan besar, pagi, siang, sore, malam. Itu kan kebenarnya makan sayurnya juga. Nah, sayur, ketemu probiotik, bagus. Sama juga, nasi, misalnya, ketemu probiotik. Nanti dia akan terbantu, nasinya itu, akan terlebih, lebih sebagian akan terfermentasi, ya, menjadi asam organik, tidak menjadi gula. Maka, orang diabet, juga baik minum probiotik. Ya, kalau misalnya pas sambil makan. Misalnya, saya kan nggak makan nasi, Mbak Miroti, tapi kadang-kadang, kalau pas lagi ketemu nasi uduk, atau nasi kecombrang, ya, batal juga dietnya. Ya, minum aja Jus Pro gitu ya. Bersamaan pas makan. Kalau starternya sudah lewat masakan, ada luar, apa masih bisa diminum? Mengingat promik adalah minuman fermentasi. Oh ya, di botol promik adalah. Adalah bel best before sih. Sebenarnya, kalau fermentasi itu nggak ada kadar luasannya. Jadi, waktu ini, saya juga baru balik dari keliling Jawa ya, bukan buat kampanye, tapi memang buat edukasi. Nah, pas di pasturuan itu ada yang memang sudah kadar luasa setahun. Jadi, aduh, ini ternyata saya punya stoknya udah setahun. yaudah saya minum. Terus abis itu karena lihat saya minum, orangnya minum. Jadi, ya nggak apa-apa juga kami. Malah, yang minum itu abis bypass jantung. Jadi, dia testimoni nih besoknya. Dua hari dia nemenin saya di pasturuan. Bilang, saya kok setelah minum promik, jadi ini ya, karena kan nggak sempat buat Jus Pro. Makanya dia punya promik udah kadar luasa setahun. Dia campur air, jadi minumnya langsung di botol minum. Airnya dicampur promik. Jadi, dua hari nemenin saya dengan kegiatan yang begitu padat, beliau bilang, malah badannya fit, nggak capek, kakinya nggak bengkak, nggak kebas gitu. Padahal baru empat bulan bypass jantung. Jadi, yang kadar luasa pun sudah setahun kami minum kemarin, dan nggak masalah sih. Asalnya tadi ya, jangan berubah hitam. Semakin bening sih, harusnya semakin bening. Ya, selama tutupnya rapat ya. Jadi, dia nggak terbuka. Jadi, kalau udah terbuka, wadahnya, ya, dalam arti, dibalik gitu ya. Belum panetes nih, berarti terbuka. Nah, kan bisa kontaminasi. Kalau nggak kontaminasi, sebenarnya ya, nggak masalah ya. Tapi memang, kenapa dibungkusnya promik dikasih kadaluarsa? Kalau nggak ada kadaluarsa, nggak dapat nomor TPO. Jadi, memang peraturan produk itu, produk harus ada expired-nya, walaupun sebenarnya misalnya tidak ada. Karena memang itu ada bakteri baiknya, justru makanan aja bisa awet dengan adanya bakteri baik. Jadi, roti atau makanan itu busuk karena adanya bakteri jahat. Nah, biasanya dikasih pengawet kimia, atau garam, atau gula. Tapi bisa juga sebenarnya diawetkan dengan adanya bakteri baik. Tapi kalau bakteri baiknya ini misalnya pemakan karbu, dan yang diawetkan karbu, tentu juga tetap ada batasnya di mana makanannya nanti akan kayak terfermentasi. Ya, rasanya berubah. Tapi kalau fermentasinya menghasilkan rasa yang enak, ya akan makin enak. Oke. Kalau pasien sakit lutut merambat kepinggang? Sakit lutut tuh biasanya kalau lututnya kebas-kebas, ada masalahnya di jantung. Jadi, bisa ada masalah di jantung. Nah, tapi ada juga yang sakit lutut, juga saya nggak tahu kenapa lah ya. Karena saya tuh kadang, Pak Jarod, saya di WA orang tuh cuman, ya, bersyukur lah saya setiap hari tuh banyak WA, isinya terima kasih. Jadi, ada yang nggak bisa sholat, kan lututnya sakit. Setiap sholat itu cuman bisa duduk. Begitu dia minum seminggu, jus pro, dia udah bisa sholat, udah bisa rukuh katanya. jadi, sakit lututnya dan lain-lainnya itu membaik. Kalau dijawab bisa, bisa. Kenapa bisanya? itu perlu penulis yang lebih lanjut. Gitu. Iya, soal biowas kita nggak usah jawab dulu. Ya, biowas. Prinsipnya kayak bikin eco-enzyme. Jadi, buahnya untuk bikin jus pro, kulitnya untuk bikin biowas. Jadi, biowas kulitnya mau 30 macam, 1 macam, 2 macam, 100 macam, mau dicampur nasi basi, mau dicampur makanan yang nggak kemarin, makan, dikancur tulang ayam, daging ayam, sampah dapur, itu dicampur promik, dan itu jadinya biowas. Untuk pertanian. Tapi kalau misalnya biowasnya kayak saya, saya bikin biowas hanya dari kulit buah-buahan saja dan bersih. Nah, maka itu hampir kayak sekelas eco-enzyme. Bahkan saya fermentasinya bukan 6 hari, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Jadinya ya, bener-bener baunya kayak eco-enzyme. Cuma dengan starter. Nah, dengan starter itu sebenarnya nggak perlu. nggak perlu lama-lama. 3 hari pun udah jadi. Cuma karena saya memang bikin juice pro, eh, bikin juice pro. Bikin biowas juga. Setiap kali bikin, saya pakai untuk tuangin ke WC sama ke saluran air. Saya punya saluran air, karena rumah saya panjang ya, halaman rumah saya itu 1.500an meter. Jarak dari dapur ke got selokan, itu ada 30 meter lebih, melewati 2 tak kontrol. Antar jarak tak kontrol aja itu 4 meter. Jadi ada 12 meter lebih, bahkan yang 1 sampai 6 meter. Nah, dulu sering mampet itu. Nah, sekarang kita selamin terus dengan biowas. Kalau eco-enzyme, saya pakai yang lain gitu ya. Biowas, lebih cepat kan bikinnya. Nah, itu saya yang untuk merawat itu, sehingga tak kontrolnya dan salurannya itu nggak pernah mampet lagi. Dan banyak juga, misalnya mau, kalau bikin biowasnya itu bersihan, dalam arti, tadi kan lo itu tujuan pupuk ya, makan basi, sayur matem, tulang ayam, cemlungin semuanya. Jadi memang tujuannya buat pupuk. Tapi kalau Anda mau pakai untuk ngepel rumah, bikinnya standar SOP-nya yang bersih, kayak orang bikin eco-enzyme kulit buah-buahan, nggak ada yang busuk, busuknya dibuangin, kasih air matang, bahkan air bersih, bukan kosa matang, air bersih, lalu dikasih promek. Jadinya biowas. Biowasnya wangi. Bisa buat nyuci piring, buat ngepel. Lebih cepat daripada bikin eco-enzyme. Tapi biowasnya juga oke. Berikutnya lagi, sekarang, saya sekarang jadi sering merasa lapar, jadi racin makan. Nggak apa-apa. Oke, saya pilih beberapa pertanyaan ya. Ini kayaknya potong sepertiga paling penting. Soal pakai plastik sudah dijawab tadi, soal botol, kacau sudah dijawab. Apakah obat dokter laksif tofil dibarengi minum jus pro? Sebaiknya dipisah ya. Kasih jarak, kasih jeda. Biasanya obat dokter itu setelah makan. Nah, Anda bisa bersamaan atau kasih jeda waktu. Paling enggak, sini 30 menit aja sudah cukup. Kalau dengan obat-obat yang kimia lainnya lagi. Saya pernah dengar, saya pernah konsumsi jus pro dengan buah jambu, tapi ada reaksi gatel di anus. Teman saya juga reaksi yang sama dengan campuran buah lain. Tapi kalau minumnya 3 sendok makan, saya tidak ada reaksi. Apakah di rekomendasi promik saja tanpa bikin jus pro? Oke. Minum jus pro gatel. Kalau promik enggak. Ini aneh, tapi ya tadi balik lagi ya. Setiap tubuh manusia itu punya riwayat kan beda-beda. Walaupun teman kita, kadang keluarga kita. Nah, jadi kalau saran saya sih sebenarnya itu sedang mendeteksi masalah yang terjadi dalam tubuh. Ibaratnya itu alarmnya bunyi itu loh. Ketika minum, eh ada gatel di sini, ada nyari di sana, itu alarmnya bunyi. Ada masalah yang perlu kita gali dan kita cermati. Nah, kalau coba minum lagi, kalau memang masih gatel, coba dipakai juga untuk basuh. Gitu ya, dipakai untuk basuh dan juga untuk kompres. Jadi kapasnya itu bisa dibasahin jus pronya, terus ditempelin ke bagian yang gatel tadi. Lihat seminggu kemudian, biasanya sih seminggu healing crisis itu sudah lewat. Jadi gatel-gatel atau masalah riwayat dari, kenapa sih gatelnya di titik itu tuh harusnya bisa terselesaikan begitu. Gitu Pak. Pertanyaan harga nih, harga promik berapa sih Bu? Harga promik itu ya, kalau misalnya dari kita tuh kan masih di Rp5,8 ya Pak ya, kalau udah dikirim ke Jawa, mungkin jadi Rp60, Rp65 lah, kena ongkir, yang Rp200 mili. Nah, promik ini sendiri, semakin besar kemasannya, seperti yang Rp5 liter tuh, harganya akan jadi semakin murah. Makanya tadi yang diilustrasi tadi tuh, saya cuma kasih yang standar lah, ada yang Rp200 mili, padahal masih ada yang kecil sih, botol kecil Rp100 mili, itu harganya Rp35, Rp40, Rp30 gitu harganya ya. Tapi saya pakai harga yang Rp200 mili, kurang lebih Rp65 ribu lah, untuk bikin juice pro, satu gelasnya jadi Rp4 ribu. Jadi harganya itu, semakin beli 1 liter, semakin beli 5 liter, itu harganya semakin jauh lebih murah. Bisa satu gelas paling cuman Rp2 ribu gitu nanti jadinya. Oke, ya. Ada beberapa yang saya jawab aja ya. Saya ada masalah lutut. Jadi sebenarnya gini, segala sesuatu tuh juga jangan didewakan. Saya minum Promec atau Kefir, ya sebagai probiotik. Probiotik ya probiotik, cara kerjanya cara kerja probiotik. Jadi misalnya pertanyaan ini yang sampai dua kali, ya saya sakit lutut. Sakit lutut tuh kebanyakan orang kurangnya glukosamin, maka makannya ya, yang makanan mengandung glukosamin, misalnya apa? Misalnya kolangkaling gitu ya, atau bone brood, atau kolagen. Kolagen ada di mana? Bone brood. Jadi kalau untuk sakit lutut, istiksa itu udah lututnya udah sampai pakai kursi roda, menikusnya robek. Di MRI, disuruh operasi. Ya sembuhnya bukan jus pro, ya sembuhnya lewat minum bone brood. Itu jadi Anda cari tulang ayam organik, dipanaskan 24 jam, dengan suhu 85, dengan tambah rempah-rempahnya, Anda masuk YouTube ketika saja bun brood jarot, atau sakit lutut jarot. Jadi ada yang memang, makanan ini, minuman ini, lebih cepat untuk menyumbang yang ini. Jangan juga kayak misalnya eco-enzyme. Saya juga penggiat eco-enzyme, tapi harus kayak eco-enzyme, lama-lama jadi kayak dewa. Untuk obat segala macam, sembuhnya dengan eco-enzyme. Ya nggak bisa juga. Eco-enzyme, itu adalah enzyme. Ada probiotiknya, tapi lebih banyak enzymenya. Ketika fermentasinya 3 bulan, maka probiotiknya malah udah berkurang. Satu tahun, kayak klasik enzyme, malah probiotiknya, lebih banyak yang mati. Sebelum dia mati, dilepaskan enzyme. Maka menjadi klasik enzyme. Kalau Juspro, itu Jusprobiotik. Ada enzymenya, mengandung enzyme. Tapi probiotiknya banyak. Nah, kekuatan, kesehatan, kesembuhan oleh Juspro, ya karena faktor probiotiknya ini. Lalu ada tentu, ada beberapa penyakit, yang sembuhnya bukan dengan probiotik. Jadi, tidak lalu, semua penyakit, Anda mau sembuhkan dengan probiotik, ya itu nanti Anda jadi mendewakan probiotik. Enggak, probiotik itu hebat, probiotik itu keren. Probiotik itu akan menjadi mikrobiom di dalam usus. Dan mikrobiom itu, dia akan bisa produksi enzyme. Dia kayak pabrik obat, misalnya gitu ya. Tapi ada yang nggak langsung. Misalnya, kalian kayak pengen gemuk gitu ya. Gemuk itu ya adalah penambahan lemak atau karbohidrat, bukan probiotik. Jadi, sama juga, saya sakit lutut. Anda sakit lutut, Anda cek dulu ke rumah sakit. Misalnya ada apa? Menikusnya robek, tulangnya kropos. Nah, Anda ligamennya bermasalah. Begitu ligamen, butuhnya protein. Begitu menikusnya robek, Anda butuhnya semacam stem cell, itu adalah kolagen dan glukosamin, itu adanya di kolang kaling atau di budut. yang pertanyaan yang daripada ntar jawabnya salah atau Bu Yvonne, maaf ya, nanti jawabnya memang ada-ada gitu ya. Nanti saya bertanggung jawab nih bikin sumia gitu ya. Jadi, yang emang menurut saya nggak ada. Benar, paling. Betul-betul. Baik saya tambahin dikit sih Pak. Jadi, saya juga sering ditanya nih, sakit tulang, tulangnya sakit, apa bisa pakai promik? Ya, sebetulnya kalau tulangnya sakit, tulangnya itu dipakai gitu. Tulangnya harus dipakai jalan. Kalau tulang kita nggak pernah dipakai, tubuh kita akan terima siknya, oh ini udah harus apa, di non-aktifkan. Makanya tulangnya jadi kropos. Tulang kalau nggak mau kropos, dari umur 40-an itu tulangnya dipakai. Naik turun tangga, jalan kaki, lebih sering. Jadi, nanti di masa tua itu tulangnya itu masih merasa eksis gitu ya. Tapi kalau 40-an, mager-mager, terus tulangnya udah kropos, minta langsung dibendirin pakai probiotik, ya nggak mungkin. Seperti Pak Jarod bilang, ada bahan baku-bahan baku tertentu yang memang untuk menambal hal tersebut gitu. Nah, kalau mau dikaitkan sama promiknya, ya promik paling ngembangkan itu menyerapnya lebih bagus. Karena apa yang kita makan nanti dirubah jadi enzim yang diserat tubuh lebih cepat. Paling kayak gitu-gitu aja. Tapi ya, kembali lagi ya, kayak tadi, kalau sakit lutut, bahan bakunya yang kurang apa? Itu yang diasup gitu sih, Pak. Ya, oke. Saya akan kasih sambil saya baca lagi satu pertanyaan, karena waktu ya, saya bilang ya, kita jam 9 selesai. Pertanyaan yang lain nanti silakan ditanyakan di WA Group. Yang belum masuk WA Group, saya sudah saya sudah belas juga di WA Group PHS waktu nge-post link Zoom yang hari ini sore tadi itu saya post itu adalah link WA Group. Anda silakan masuk di situ, nanti pertanyaannya silakan ditanyakan di WA Group. Nah, sekarang penutupnya bukan pertanyaan sih, tapi saya mau penutup dari Ibu Yvonne aja. Jadi, silakan pesan-pesan penutup, tapi yang pasti pertanyaan tidak diselesaikan, karena waktulah yang menurut kita. Waktunya habis ya Pak, bisa sampai jam 12 kita lalu nanti jawab pertanyaan. ikut WA Group, ya. Mau belinya di mana, di provinsi ada, tapi yang pasti ada, kayak ada juga, kayak distributor wilayah ada juga ya Bu, ya? Ya, ada Pak. Ya, ada. Oke, silakan Bu Yvonne untuk penutupnya. Terima kasih Pak Jarod. Nanti yang belum tadi sempat scan WA Group-nya di chat akan di sharekan kembali link WA Group-nya. Udah di share, di chat, tinggal di klik saja, masuk ke sana. Nah, penutup dari saya adalah, ya kita punya banyak sekali pilihan kesehatan. Jadi, Bapak Ibu, mungkin yang punya masalah kesehatan, kita punya beberapa alternatif kesehatan. Dan bukan, promik itu bukan yang satu-satunya gitu. Tidak ada yang istilahnya memaksa Bapak Ibu untuk wajib minum promik. tapi malam ini saya diundang Pak Jarod untuk meng-sharekan salah satu alternatif untuk kita bisa lebih sehat dengan probiotik. Nah, kebetulan yang seperti Pak Jarod bilang juga, yang terdeteksi baru tujuh. Tapi bukan berarti cuma tujuh. Bisa saja lebih banyak hanya modalnya yang nggak ada buat ngetes gitu ya. Tapi, ya secara empirisnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di testimoni. Tujuan dari promik ini dan kami juga kausalestari sangat berterima kasih sama Pak Jarod. Pak Jarod benar-benar nggak ada kita endorse. Nggak kenal sama sekali. Tapi punya hati yang tulus. Benar-benar ngedukung ngedukung kita anak-anak muda. Ngedukung inovasi anak-anak bangsa untuk berkembang. Dan tentu saja visi-misi kita sama. Kita mau sehat alami. Sehat dengan berbagai cara yang lebih baik tanpa obat-obatan. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi sekali lagi nanti lanjutkan di WA Group yang link-nya saya post ya. Kalau soal yang lain semuanya ada rekamannya. Bun Brut kita pernah ada seminarnya. Jadi saya memang menghadirkan kayak Bun Brut ya di Indonesia ahlinya Dr. Elizabeth Subrata. Jadi yang ajar sudah ada 3-4 sesi Anda ketik aja Bun Brut Jarod di Youtube pasti ada atau di WA Group biasanya grup yang baru secara berkala kita ulang post ulang. tapi minggu ini saya mau temanya probiotik dulu. Jadi selama minggu ini saya akan nge-post-nge-post probiotik. Kalau olah nafas itu sebenarnya kan satu metode bisa untuk satu bulan. Jadi kalau misalnya Pak maunya yang olah nafas saja yaudah postingnya sebulan sekali aja. Karena satu metode itu paling enggak 21 hari. Selama 21 hari enggak ada postingan. Makanya kalau selingan itu nanti pasti masalah macam-macam. Karena sehat juga enggak hanya lewat olah nafas. Tapi minggu ini nanti yang berkaitan dengan probiotik akan saya post ulang. Selain yang rekaman sekarang. Banyak sekali kalau memang yang pengen tahu latar belakangnya mengenai bakteri, mengenai mikrobium, mengenai boleh enggak orang kanker minum jus pro. Ada dokter yang melarang. Ada yang boleh. Kalau Anda mau dengar penjelasan ilmiahnya, memang file seminar saya itu panjang-panjang. Sampai saya panggilkan dokter Irasigar, itu PhD, itu profesor. Dia peneliti di Amerika sudah 30 tahun lebih, tapi orang Indonesia namanya Irasigar. Dulu aktif di Persekutuan tahun 80-an, saya sudah kenal sama-sama di kegerakan Persekutuan, sekarang dia di Amerika jadi peneliti. Menjadi dosen. Ahli mikrobiologi, dia dosen di fakultas imunologi. Di Midwestern University. dia menjelaskan kalau orang kanker tidak boleh fermentasi, fermentasi yang mana? Misalnya fermentasi oleh ragi, kayak tape, jangan, anggur, jangan, anggur jenis mana lagi? Tapi fermentasi yang oleh probiotik, beliau masih membolehkan orang kanker minum. Rasanya asem, orang kanker memang harus punya darah alkali, tapi dia juga butuh probiotik, apalagi kemoradiasi, itu juga termasuk akan merusak probiotik yang ada dalam tubuh. Banyak yang mati, harus dimasukkan kembali, tapi pilih, harus dipilih-pilih. Memang terbaiknya adalah yang sugar free. Sugar free berarti misalnya kayak kombuca, bikinnya aja pakai teh manis, gula pasir, ya itu jangan orang kanker jangan kombuca. Anda misalnya kankernya panyudara jenis yang ini, yang nggak boleh susu sapi, ya Anda pakai susu almond, atau terbaik menurut saya adalah sebenarnya solusi bagus itu ya jus pro ini, karena bahannya buah-buahan. Misalnya water kefir, nah itu gula, air gula dikasih, ya kayaknya kalau mau ya fruit water kefir, jadi biangnya pakai kefir green, tapi nggak pakai gula, pakai buah-buahan. Itu juga bisa, tapi biasanya benihnya, benihnya kristal green kefirnya itu, water kefirnya itu bisa hancur. Kalau promik, ya memang dia akan, Anda akan pakai promik ini sebagai starternya untuk memperlamentasi buah-buahan. Nah, itu nanti disimak aja, lebih panjang lebarnya, di modul-modul probiotik yang akan sepo selama minggu ini, di WA Group Pola Hidup Sehat. Ya, itu dari saya, terima kasih, selamat malam, selamat belajar, dan semoga ini membantu memang untuk bagian kesehatan, itu kita butuh probiotik. Salah satu probiotik yang kita sarankan, karena sebenarnya dengan membuat sendiri, beli, nggak diminum, ini menjadi alternatif yang paling murah. 4 ribu, satu gelas. Anda bisa, dan bisa berkreasi. Kalau saya sih senang, saya senang nyoba, buah ini campur ini, jadinya enak ya, buah ini campur ini, jadinya boleh juga nih. Membuat kita bisa, yang memang suka berkreasi, silahkan. Oke, selamat malam, sampai jumpa di webinar selanjutnya, kayaknya kita akan ada lagi baru tahun depan. Kita, ini webinar terakhir tahun ini, ya, dengan probiotik, lalu kita akan libur cukup panjang sampai awal tahun. Selamat malam semuanya. Makasih, Bu Yvonne. Terima kasih, Pak Jaro. Selamat datang. Selamat datang. Bagi yang merayakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.